Pemilu sudah di depan mata, namun tumpukan sampah liar masih menggunung di Dusun 10, Desa Senang, Kejamatan Batang Kuis, Kabupaten Dili Serdang, Sumatera Utara pada Senin 12 Februari 2024. Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Pemerhati Lingkungan atau Forma PEL, R. Anggi Syahputra, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Menurut Anggi, keberadaan tumpukan sampah liar yang sangat dekat dengan TPS dapat mengganggu proses pemilu. Anggi juga menuturkan kesulitan yang dihadapi dalam mengatasi masalah tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Senang, Yuli, mengungkapkan bahwa sebelumnya telah diadakan kotong royong warga untuk membersihkan sampah. Namun, tingkat kesadaran masyarakatnya masih sangat minim. Anggi berharap agar sebelum pelaksanaan pemungutan suara, sampah liar di Dusun 10 Desa Senang dapat diangkut dan dibersihkan. Dari Dari Serdang, Ardian Syajinus TV melaporkan.